Sementara itu pemirsa para korban kebakaran sedikit bernafas lega karena pemerintah kota Jambi akan memfasilitasi pembuatan dokumen penting korban kebakaran di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Pemerintah kota Jambi akan memfasilitasi pembuatan dokumen penting korban kebakaran di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan kepada warga yang dokumen pentingnya hilang atau ikut terbakar agar harap segera melapor untuk dapat segera diurus oleh pemerintah Kota Jambi. Sementara itu untuk ijazah ST atau SMP akan menjadi tanggung jawab Pemkot, sedangkan untuk ijazah SMA akan dikoordinasikan ke pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu untuk surat tanah atau sertifikat tanah, pemerintah Kota Jambi akan berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional atau PPN. Kalau ada ijazah yang terbakar, sertifikat, kita naburkan. Nanti kita buatkan dulu, kita keterangin terbakarnya, baik nanti mungkin dari kepolisian dan lain sebagainya, nanti untuk ijazah ST, SMP nanti akan menjadi tanggung jawab. Untuk S-sertifikat nanti, nanti akan kita koordinasikan dengan BPN. Kalau nanti ada ijazah SMA yang terbakar, kita akan koordinasi dengan Pemkot, lagi dikenalkan. Falsa juga menyebutkan bahwa pemerintah Kota Jambi banyak menyiapkan bantuan untuk para korban. Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan uang tunai dari rekening Jambi peduli yang dikelola oleh pemerintah Kota Jambi, yang direncanakan akan dibagikan Senin atau Selasa mendatang. Hirusha Putra, Jik TV, melaporkan.